Latihan ini bisa membantu memperkuat otot sekitar mulut yang melemah. Contoh latihan yang bisa dicoba. Gerakan mendorong ujung lidah ke arah langit-langit mulut. Setelah menyentuh langit mulut, tahan selama 5 detik dan ulangi sebanyak 10 kali. Jangan lupa ikuti terus channel Sechan untuk mendapatkan informasi-informasi terkini mengenai kesehatan dan kecantikan. Kebiasaan mendengkur atau ngorok saat tidur tentu membuat orang yang mendengarnya menjadi terganggu. Umumnya yang ngorok ketika tidur disebabkan karena kelelahan saat beraktivitas pada siang hari. Tapi tahukah kamu, jika ngorok bisa berbahaya bagi kesehatan? Sahabat Sechan, di dalam video ini dijelaskan mengenai bahaya ngorok yang bisa memicu serangan jantung dan strok. Mendengkur atau ngorok Mendengkur atau ngorok adalah suara yang keluar dari mulut saat kamu tertidur. Hal ini terjadi ketika udara mengalir melalui jaringan di tenggorokan yang rileks, menyebabkan jaringan bergetar dan menimbulkan bunyi-bunyian. Umumnya orang yang mendengkur saat tidur tidak menyadarinya. Biasanya baru diketahui saat pasangan, anggota keluarga, atau teman yang tinggal bersamamu mengeluhkannya. Selain mengganggu kenyamanan orang di sekitar, sebagian orang mungkin mengalami kejalan lain yang menyertai saat mengorok. Seperti Pernafasan terhenti sejenak saat tidur Tersedak tiba-tiba ketika tidur Susah untuk tidur dengan nyenyak Sakit kepala, tenggorokan kering, dan lemak keesokan harinya Penyebab ngorok Mengutip dari laman Mayo Klinik, ada beberapa penyebab seseorang tidur mendengkur atau ngorok. Satu, Kelebihan Berat Badan Orang yang mempunyai berat badan berlebih sangat mungkin mengorok saat tidur. Adanya lemak ekstra di leher menyebabkan jalur saluran napas menjadi lebih kecil. Sehingga meningkatkan terjadinya kolaps di saluran pernafasan dan menimbulkan bunyi saat bernafas saat tidur. Dua, Anatomi Mulut Hidung dan Leher Saat kamu tidur mendengkur, rupanya berhubungan dengan anatomi mulut. Orang mempunyai septum menyimpang, seperti lubang hidung yang miring ke satu sisi, ukuran rahang terlalu kecil, amandel atau lidah besar, bisa menyebabkan ngorok. Kemudian, orang yang mempunyai jaringan ekstra di belakang penggorokan atau ufula, atau jaringan berbentuk segitiga yang menggantung di langit-langit mulut, yang memanjang juga bisa menyebabkan tidur mendengkur. Tiga, Merokok Sahabat sejan, kebiasaan merokok juga bisa menyebabkan mengorok saat tidur. Peneliti kesehatan mengatakan bahwa ada hubungan antara kimis rokok dengan kebiasaan tidur mendengkur. Zat kimia yang terkandung di dalam rokok dapat menyebabkan adanya peradangan di saluran nafas bagian atas dan edema. Empat, Alkohol dan Obat Penenang Penyebab lain tidur ngorok adalah minum alkohol sebelum tidur, atau obat menenang. Kedua zat tersebut mempunyai otot yang mendukung jaringan di sekitar saluran nafas lebih mengendur. Sehingga menyebabkan tidur mendengkur. Lima, Tidur Telentang Posisi tidur telentang dapat menyebabkan tidur mendengkur, karena saat tidur telentang, gravitasi menarik jaringan di sekitar jalan nafasmu ke bawah, membuat jalan nafas menjadi lebih sempit. Sempitnya jalan nafas menyebabkan timbulnya bunyi saat udara melaluinya. Enam, Masalah Kesehatan Mengorok saat tidur bisa mengindikasikan adanya masalah kesehatan, yaitu Obstruktif Sleep Apnea Gangguan tidur ini menyebabkan pernafasan berhenti selama beberapa detik saat tidur. Penyumbatan di Hidung Kronis Hidung tersumbat bisa mengurangi aliran udara yang melalui saluran nafas, sehingga rentan membuat tidur mengorok. Hipotiroidisme Kondisi yang terjadi akibat fungsi kelenjar tiroid yang bermasalah, sehingga penderita hipotiroidisme tidak mempunyai cukup hormon tiroid. Penderita akan mengalami suara serah, bicara dan detak jantung melambat, serta ngorok saat tidur. 7. Lanjut Usia Kelompok usia yang paling rentan tidur mendengkur adalah lansia atau orang lanjut usia. Lansia sering tidur ngorok karena perubahan tidur dan kondisi tubuhnya yang mulai menguang. Lidah dan otot yang mengelilingi saluran nafas menjadi lebih lemah karena penuaan, sehingga menyebabkan timbulnya bunyi saat tidur. Kebiasaan mengorok jangan dianggap sepele ya sahabat secan, karena bisa berakibat buruk bagi kesehatan. Selain itu juga bisa berdampak tidak baik terhadap hubungan dengan teman ataupun pasangan. Resiko penyakit tidur ngorok yaitu Penyakit kardiofaskuler, seperti gagal jantung, serangan jantung, aritmia dan strok. Karena sirkulasi darah yang terganggu karena aliran nafas yang terhenti dan detak jantung yang melambat. Glukoma, yakni kerusakan saraf mata yang bisa menyebabkan penglihatan menurun, bahkan kebutaan. Cara mengatasi tidur ngorok 1. Hindari minum alkohol dan obat penenang sebelum tidur Kebiasaan minum alkohol dan menggunakan obat penenang sebelum tidur harus dihentikan. Konsultasikan ke dokter untuk mengurangi penggunaan obat penenang dan mengganti terapi relaksasi sebelum tidur untuk membantu menenangkan diri dari kecemasan maupun stres. 2. Sena mulut Apabila mengorok karena faktor penuaan, maya fungsional terapi atau sena mulut bisa kamu coba. Latihan ini bisa membantu memperkuat otot sekitar mulut yang melemah. Contoh latihan yang bisa dicoba Gerakan mendorong ujung lidah ke arah langit-langit mulut Setelah menyentuh langit mulut, tahan selama 5 detik dan ulangi sebanyak 10 kali. Gerakan mendorong lidah keluar dari mulut menyentuh hidung Tahan selama 10 detik dan ulangi 10 kali. Gerakan mendorong lidah ke kiri dan ke kanan Setiap gerakan tahan 10 detik dan ulangi sebanyak 10 kali. 3. Jangan merokok Seperti kita ketahui, merokok dapat merusak saluran pernafasan yang menyebabkan tidur mengorok. Cara yang paling tepat untuk mengatasi tidur mengorok adalah dengan menghindari merokok. Namun, berhenti merokok tidak langsung menghilangkan kebiasaan mendengkur. Butuh waktu bagi saluran pernafasan pulih dari peradangan oleh cat kimia rokok. Kebiasaan mengorok mungkin akan hilang dalam beberapa tahun kemudian. 4. Tidur tepat waktu Salah satu penyebab tidur mendengkur adalah karena kelelahan. Dan hal ini bisa terjadi karena kurang tidur. Ketika kelelahan, kamu mungkin akan tertidur dengan pulas. Tapi, kondisi tersebut membuat otot tenggorokan menjadi lebih rileks hingga tenggorokan menimbulkan suara mengorok. 5. Merubah posisi tidur Sahabat sejan, jika tidur telentang menimbulkan dengkuran, maka kamu perlu mengubah posisi tidur. Cobalah tidur dengan posisi miring ke kiri atau ke kanan untuk mencegah menyempitnya jalan nafas. Untuk menghindari tidur telentang, kamu bisa menyanggah sisi tubuh dengan guling. 6. Sangga kepala saat tidur Kamu bisa menyokong posisi kepala 10 cm lebih tinggi saat tidur untuk mencegah lidah tidak terdorong ke belakang dan mengkalangi jalur udara. Serta dapat membantu membuka saluran pernafasan sedikit lebih lebar. 7. Jangan membuat sanggahan kepala terlalu tinggi, karena bisa membuat jalur udara terblokir dan tidur tetap mengorok. 8. Sesuaikan tinggi sanggahan kepala senyaman mungkin, dan pilih benda yang tidak terlalu lunak atau terlalu datar. Misalnya, tumpukan bantal yang agak keras atau tumpukan buku yang diselipkan di bagian belakang bantal tidur. 7. Mengatur suhu kamar Jika kamu tidur di kamar, dengan suhu sangat dingin atau kering, hal ini bisa menyebabkan tidur mendengkur. Udara kering akan mengeringkan kondisi tenggorokan dan dinding dalam hidung, menyebabkan hidung mampet. Hidung mampet menyebabkan proses keluar masuknya udara terbatas dan membuat jaringan sekitarnya bergetar. Jadi, cara ampuh untuk menghilangkan dengkuran secara alami adalah dengan menaikkan suhu kamar sekitar 1-2 derajat, atau gunakan Humidiver untuk menghangatkan udara kamar. 8. Turunkan berat badan Penyebab lain tidur ngorok adalah karena berat badan berlebih. Lemak berlebih yang terdapat di sekitar leher bisa membuat leher seperti tertekan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, untuk menghilangkan mendengkur bisa dilakukan dengan menurunkan berat badan. 9. Olahraga rutin Menurut Help Guide, salah satu cara menghilangkan ngorok saat tidur adalah membiasakan diri berolahraga secara rutin. Olahraga dapat mengurangi kebiasaan mengorok pada malam hari. Meskipun kamu tidak mempunyai berat badan berlebih, olahraga dapat mengurangi dengkuran ketika tidur. Saat berolahraga, otot ditenggorokan lebih terbentuk sehingga mencegah timbulnya suara mendengkur saat tidur. 10. Berobat ke dokter Bila kebiasaan tidur ngorok berhubungan dengan penyakit, kamu harus melakukan pengobatan ke dokter. Hal lain yang bisa juga dilakukan adalah mengikuti terapi hormon, penggunaan alat kontinus positif airway pressure untuk mengobati sleep apnea, minum obat-obatan untuk hipotiroidisme, Atau menjalani operasi polip hidung atau operasi rekonstruksi saluran pernafasan yang menyimpan. Pemilihan perawatan tersebut akan disesuaikan oleh dokter dengan masalah medis yang mendasari tingkat dan keparahannya. Jangan lupa, tanyakan juga mengenai kemungkinan efek samping yang bisa terjadi setelah pengobatan. Terapi CPAP Terapi kontinus positif airway pressure atau CPAP adalah cara untuk mengatasi tidur mendengkur yang terjadi karena obstruktif sleep apnea. CPAP merupakan alat yang memberikan tekanan udara melalui masker yang ditempatkan di atas hidung dan atau mulut saat tidur. Menurut Sleep Foundation, CPAP bekerja dengan memberikan tekanan positif di saluran nafas atas secara konstan, sehingga saluran nafas ditengkorokan tetap terbuka selama tidur dan volume udara di uparu juga bisa dipertahankan. Jadi, penggunaan CPAP melancarkan pernafasan ketika tidur dan oksigen dapat disalurkan dengan baik ke seluruh tubuh. Dengan demikian, kamu bisa terhindar dari gangguan morok yang bisa membahayakan nyawa. Cara menghentikan mendengkur melalui CPAP juga bisa menjadi solusi bagi penderita OSA dengan gejala morok yang tak hilang. Meskipun sudah menjalani operasi pembedahan seperti tocilektomi atau bedah amandel, atau adenoektektomi atau bedah adenoid. Dalam dua penelitian di Australia dan Eropa, pada tahun 2003 menyebutkan bahwa setelah seseorang yang tidur mendengkur dirawat dengan CPAP, resiko pasien penderita penyakit jantung koronel turun hingga 37 persen, sedangkan untuk resiko strok turun 56 persen. Sementara dalam penelitian pada tahun 2004 dan 2005, penunjukkan penggunaan CPAP kepada pendengkur dengan diabetes membantu tingkatkan sensitivitas insulin serta kontrol gula darahnya. Sahabat sejan, demikianlah penjelasan mengenai bahaya morok yang bisa memicu serangan jantung dan strok. Jika kamu ingin memperoleh informasi lebih lengkap dan penanganan yang lebih tepat untuk mengatasi mendengkur saat tidur, segeralah mendatangi dokter untuk mendapatkan pengobatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!